Jika ditilang oleh polisi, maka hubungi nomor 42443, lalu berdoa. Para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Mualim Center yang kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan lahir dan batin. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rizki yang barokah, harta yang halalan toyibah, anak-anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, duriahnya duriah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Menanggapi beberapa pertanyaan, adakah doa amalan kalau ditilang oleh polisi? Kaget saya membacanya di dalam salah satu komentar video di channel Youtube Al-Mualim Center. Ini mengelitik gitu ya, mengelitik amalan supaya terhindar atau aman dari tilang polisi. Saudara ku kamuslimin wal muslimat rahmatullah, saudara-saudara ku sebangsa dan setanah air. Semoga Polri, Polisi Republik Indonesia semakin jaya. Dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang baik-baik teruntungnya. Karena kan tidak semua, tidak seluruh rakyat Indonesia itu pasti cinta polisi. Terutama para penjahat itu kan benci sama polisi. Oleh sebab itu kita doakan nih, semoga Polri semakin jaya dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang baik-baik. Kalau dibenci oleh penjahat, ya berarti bagus polisinya. Karena yang membenci adalah penjahat. Tetapi masalah kalau yang membenci polisi itu orang-orang baik, itu masalah. Sesuai dengan isi bidatu dari Kapolri bahwa tidak akan segan-segan menindak tegas anak buahnya yang menyimpang. Kemudian bidatu tersebut ditiru oleh beberapa kapolda di Indonesia. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia ini harus bangga. Bangga dan cinta kepada kepolisian Republik Indonesia. Dan khusus untuk kasus-kasus tertentu, semisal kasus yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas. Maka seharusnya rakyat Indonesia merasa senang, merasa aman dan nyaman. Bila di jalanan bertemu dengan polisi. Karena polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Maka sudah seharusnya para polisi lalu lintas mampu mendidik masyarakat tentang adab, etika, tata kerama, sopan santun di jalanan. Karena jalanan itu milik banyak orang, tidak milik pribadi. Maka harus ada adab-adab, etika, sopan santun di jalanan. Dan yang berkewajiban, bertugas mendidiknya itu adalah anggota satuan polisi lalu lintas. Seharusnya begitu. Jadi polisi itu harus mendidik rakyat, mendidik masyarakat. Jangan memberikan edukasi yang baik, cara berkendaraan yang baik, berlalu lintas. Jangan bahwa sampai polisi Indonesia itu malah justru ditakuti. Ditakuti oleh rakyat, ditakuti oleh masyarakat. Ini terbalik. Kalau di luar negeri itu rata-rata nih, kalau ada orang yang berjalan di jalanan sepi misalnya. Ada polisi, wah langsung merasa senang. Senang, bahagia, nyaman, aman. Karena ada polisi. Polisi adalah pelindung dan pengayum rakyat. Nah, kalau di Indonesia misalnya, ada orang yang di jalanan. Kemudian melihat polisi di depannya. Kok semakin takut, semakin takut, semakin segan. Ketakutan, ini kan masalah. Coba nih, saya ingin tahu nih. Para komentator yang ada di dalam channel Youtube Almolem Center. Kira-kira nih, kalau di jalanan ketemu polisi. Senang, bangga, aman, nyaman, ataukah merasa ketakutan. Kalau para pemerintah dan pendengar ini, dari rakyat Indonesia, tolong. Tolong komentar di kolom komentar. Karena kebetulan nih, channel Youtube Almolem Center, bukan hanya rakyat Indonesia saja, yang melonton, melihat. Tetapi ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Brunei, ada dari Thailand, dan jadi macam-macam. Tetapi yang merasa nih, merasa sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Tolong ikut jawab di kolom komentar. Kalau misalnya Anda di jalanan ketemu polisi, apakah Anda merasa aman, nyaman, tentram, damai, karena ada polisi, pengayum, dan pelindung rakyat? Ataukah justru sebaliknya? Kalau Anda di jalanan ketemu polisi, Anda merasa ketakutan. Takut luar biasa, merasa tidak nyaman. Ada rasa berdebar-debar di dalam hati ketakutan, bahkan ingin lari dari polisi? Solong jawab. Anda senang, ataukah Anda merasa benci kalau ketemu polisi di jalanan? Silakan jawab dengan jujur. Supaya nanti Kapolri tahu, Kapolda juga tahu, bagaimana tindakan mereka nanti kepada anak buahnya, terutama kepada polisi lalu lintas. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan dari netizen, ada amalan kah kalau ketemu polisi secara Islam? Ya, kami jawab nih. Kalau misalnya nih, ada saudara-saudara kami, kaum muslim, kaum muslimat rakyat Indonesia, yang ketemu polisi, merasa benar, tetapi ditilang. Ditilang nih. Merasa benar, sudah ditilang. Maka tolong, laporkan ke nomor 42443. Saya ulang. Nomornya 42443. Serius? Serius ini? Ini serius. Dilaporkan ke nomor yang tertinggi. nomor tertinggi. 42443. Nomor tertinggi ada nomor Islam. Nomor Islam. I-nya itu adalah Isak. Isak itu 4 rokaat. S-nya itu Subuh. Subuh itu 2 rokaat. Kemudian, L-nya Luhur. Luhur atau Luhur. Itu 4 rokaat. Ya kan? Asar, 4 rokaat. Maghrib, 3 rokaat. Jadi, Nomornya pas nih. Pas. 42443. Yaitu Islam. 42443. Kemudian, setelah lapor, di nomor 42443 itu, berdoa kepada Allah. Setelah sulat itu. Berdoa, karena merasa didolimi oleh Oknum. Ya, Oknum sekali lagi. Oknum, petugas selalu lintas. Doakan begini. Allahumma ya hayu ya qiyumu, ungsurna ala man dolamana. Allahumma ya hayu ya qiyumu, ungsurna ala man dolamana. Tulang. Allahumma ya hayu ya qiyumu, ungsurna ala man dolamana. Wa ahlik surto tal mururilladhi dolamana. Wa ahlik surto tal mururilladhi dolamana. Artinya bagaimana? Artinya begini Allahumma ya Allah Yahayu wahidat yang maha hidup Yahoyumu wahidat yang maha tegak berdiri sendiri Ung sur, tolonglah oleh Engkau na kepada kami Alaman atas orang-orang Dolamana yang telah mendolimi kepada kami Yang telah menganiaya kepada kami Wahlik dan hancurkanlah Binasakanlah surut Total mururi pada polisi Lalu lintas alladhi yang Dolamana telah mendolimi oleh Dia alladhi na kepada kami Dan ini khusus polisi lalu lintas yang Dolim, tidak semua polisi lalu lintas Dolim tidak, banyak polisi lalu lintas Itu yang jujur-jujur juga pasti banyak Yang jujur yang apa adanya Tetapi ini khusus polisi lalu lintas Yang berbuat dolim, mari kita doakan Seperti ini Wahlik surut total mururi ladhi dolamana Dan hancurkanlah, binasakanlah Polisi lalu lintas yang telah Mendolimi kepada kami Silahkan dibaca Ulang-ulang doa ini Kemudian silahkan diamalkan Kalau memang Anda merasa didolimi Oleh oknum polisi lalu lintas Agar tidak ada lagi Oknum polisi yang berbuat Dolim, berbuat curang Dengan harapan agar Poli semakin dicintai oleh Rakyat Indonesia Menjadi kebanggaan seluruh Rakyat Indonesia Semoga amin Allahumma amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati